Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjano Crypto Yuuuhuuu Hahaha Hai Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa Karena warga lagi Bullies Wow, mantep banget nih Sesuai dengan video saya sebelumnya Bahwa penutupan minggu ini Bitcoin kembali lagi Ke angka 60 ribuan dolar Dan bener banget ya Hari Senin, wow Bertempatan hari ini Ternyata Bitcoin tembus jangka 62 ribuan dolar Atau naik lebih dari 4% Dari Bitcoin Gila, mantep banget ya Begitu juga dengan beberapa altcoin serta maincoin Yang terjadi pemompanya signifikan banget Bahkan PP Dalam waktu 1 minggu terakhir Dia naik hingga 21% Wih Oke, untuk mendapatkan Apple 15 ProMag Dan beberapa set kripto Seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Pepe, Siba, Dogecoin Bong, dan banyak lagi Kalian bisa dapatkan cukup Kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini Dan perlu kalian katakan bahwa Bitcoin itu pake enak banget Apalagi trade-nya itu 0% Atau tanpa biaya Dari sub-market lagi Buries dan Bullies Mereka ada nek hingga puluhan Bahkan ratusan persen Dalam waktu 24 jam terakhirnya Dan banyak sekali beberapa altcoin serta maincoin Yang masih baru-baru tuh Hampir ada di Bitcoin semua gitu ya Oke, seperti biasanya Hari ini Saya akan memberikan informasi kita baru Dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency Dan kalau kita lah pergerakan dari harga Bitcoin Menggunakan time frame harian Sesuai dengan predisinya minggu lalu Bahwa Bitcoin di minggu ini Itu bakal tembus lagi ke angka 60 ribuan dolar Karena range penurunannya itu Hampir rata-rata di atas 20%an Jadi setelah 20%an Dan kemarin kan turun hingga 25% ya Pasti Bitcoin terjadi reversal Atau pembalikan arah Bitcoin saat ini menembus resistance Yang wanita membatalkan lower high range Dan menguat menuju resistance biru Yang saat ini Bitcoin kuat di angka 60 ribu 600 dolar Area support dia Nah, kita dukung banget nih ya Karena halping ini Itu berdampak dari Bitcoin Harganya itu berdasar banget Apalagi nanti dipredisikan Di tahun 2025 adalah puncak buluran dari Bitcoin Dan konsolidasi ini Itu memakan waktu dalam beberapa bulan setelah halping Jadi dipredisikan ya di bulan September Atau di kuartal ketiga tahun 2024 Konsolidasi Jadi kalau misalkan range-nya antara 58 ribu, 60 ribu Bahkan di bawah 70 ribu Kemudian setway di angka-angka tersebut Itu masih lewajar Karena saat ini Bitcoin Masih mengalami konsolidasi Ini yang kalian bisa lihat ya Setelah terjadinya halping Bitcoin mengalami konsolidasi Yang cukup lumayan panjang di sini Seperti di tahun 2020 Setelah halping yang ketiga Ini mirip banget ya Jadi penurunan terendah setelah halping Itu kurang lebih hampir 20% Di tahun 2020 Kemudian di tahun 2024 Itu lebih kurang 25% Penurunan setelah halping tersebut terjadi Halping terjadi adalah yang warna biru panjang ini Dan saat ini adalah fase yang warna pink Atau saat ini mengalami konsolidasi Yang sebelum masuki fase kotak yang warna hijau ini Dan dipredisikan ya di kuartal ketiga tahun 2024 ini Dan di sini Bitcoin itu sudah berada lebih dari 90 hari Setelah halpingnya terjadi Jadi kurang lebih 3 bulan setelah halping Bitcoin terjadi Dan penutupan minggu ini itu ditutup Ya lumayan banget Dia akan 60.600an dolar Jadi kemungkinan besar berarti Penurunan minggu lalu adalah Kerusakan yang sementara Jadi penurunan yang kemarin itu adalah penurunan yang sementara Sebelum memasuki fase buleran selanjutnya Nih oke Jadi momen buy the deal Menurut saya ini adalah hal-hal yang baik-baik aja Sebelum di tahun 2025 mendatang Ya setelah terjadi insiden Kemarin yang membuat heboh Kayaknya dunia deh heboh ya kemarinnya Saat kampanye terjadi yang tidak diinginkan Yang terjadi pada calon kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump Nah di sini ternyata banyak sekali dukungan ya Terutama dari komunitas kripto Jadi Donald Trump ini adalah salah satu kandidat Presiden Amerika Serikat Yang pro terhadap Bitcoin lah Kurang lebih seperti itu Termasuk Elon Musk pun Itu mendukung dan mensupport dari si Donald Trump Nah kalian tau gak ternyata setelah insiden tersebut dan Donald Trump selamat Itu hampir rata-rata O-coin, meme coin, bahkan Bitcoin sendiri itu terjadi pemompaan yang luar biasa banget ya Terutama meme coin yang benuansa Trump Ada Trumpnya, ada S-Trump, ada Maga, ada Trump Banyak banget pokoknya beberapa meme coin yang benuansa Trump Itu hampir rata-rata terjadi pemompaan yang signifikan banget gitu ya Apalagi ini berdampak banget gitu ya Buat harga Bitcoin dan Alcoin Sepertinya mungkin kalau kampanye yang akan datang si Trump ini menang Mungkin gak tau Bitcoin Tapi memang di pas saat kampanye ini Memang pas setelah Alping Ya memang waktunya naik gitu ya Buat harga Bitcoin di tahun 2025 mendatang juga Udah keliatan, ini dari sejarah ya Bukan karena event atau lain sebagainya sebenernya Tapi mungkin kebetulan juga Bebarangan dengan hal tersebut Jadi digoreng-gorengnya pas-pas aja gitu ya Buat di angka pemompaan dari si Bitcoin Dan beberapa Alcoin serta Mami coin lainnya Tidak hanya itu Jadi Donald Trump juga masih akan menghadiri dan berbicara Ini kan memang udah dilancanakan dari beberapa minggu lalu ya Bahwa si Donald Trump ini bakal hadir di dalam acara konvensi Bitcoin Yang mana di langsung gelakan itu di akhir bulan Juli ini Nah dan hal tersebut juga dikonfirmasi Bahwa si Donald Trump katanya sih masih bakal datang Dan untuk berbicara pada konvensi Bitcoin Di tahun 2024 ini di Nespil Amerika Serikat Ya kita lihat aja Apakah bakal ada kejutan Atau ada pemompaan Kita lihat aja nih Oke selanjutnya datang dari PP Kan udah saya bilang ya Di saat Bitcoin naik baru 1% PP udah startnya 8% Wah gila kencang banget Pokoknya enak banget PP ini buat Al buat apa namanya Main scalping gitu ya Karena ini adalah salah satu meme coin Yang pembalikan arahnya cepat Seperti bong Kemudian dog whip head Kemudian bread Ada bome Dan ada juga Floki Itu hampir rata-rata pembalikan arahnya itu cepat Ya jadi kalau misalkan Bitcoin baru naik 0,5% Atau 1% Mem coin tersebut itu udah naiknya 8% 10% Bahkan naik Bitcoin 2% Dia udah naiknya 15% Jadi wah luar biasa banget sih ya Buat beberapa meme coin Memang cendurung di tahun 2024 ini Masih keliatan hype gitu ya Hapnya maksudnya gini Di saat Bitcoin turun Dia turun Kemudian dia Bitcoin naik Ya dia lebih cepat naiknya gitu ya Pergerakan arahnya lebih cepat gitu Bahkan Bitcoin saat ini PP aja Market capnya udah tembus di angka 4 miliar dolar Jadi kalau misalkan tembus di angka 6 miliar dolar Kayaknya di angka 0,28 Atau di 10 miliar dolar Kalau misalkan saat ini 2 kelipat atau 3 kelipat Ya mungkin 0,3-an rupiah 0,4 rupiah Udah keliatan sebenernya buat si PP Apalagi pancak buleran dari Bitcoin Udah keliatan Tinggal hitungan bulan aja nih Hal tersebut juga didukung oleh beberapa parawel Yang melakukan transaksi yang signifikan banget Bahkan ini dalam satu dari exchange Bitfinex Yang mana mereka melakukan transaksi pembelian dari PP Senilai 2,9 juta dolar Wow 1 juta dolar aja kurang lebih 16 miliar rupiah Kalau 2,9 berarti hampir 3 kali lipat dari 1 juta dolarnya Jadi lumayan banget Hampir kurang lebih 50 miliar ya Wah ini well-well banget gitu ya Selain itu juga dari pertukaran Bitfinex pun ada yang melakukan transaksi hingga 1,5 juta dolar Jadi enak banget sih kalau well ini ya Well mah belinya lumayan-lumayan banget gitu ya 1 juta dolar, 2 juta dolar gitu ya Kalau misalkan dia naik Apalagi PP harganya masih di bawah 1 rupiah Jadi kalau naik dikit aja Misalkan naik 10%, 15% aja Wah well mah enak banget ya Langsung profit gitu Kalau kayak kita ikan teri, ikan cupang, atau ikan asin kayak kita ini Kayaknya ya gak berasa sih ya Kalau gak 100% gitu Tapi kalau well-well itu naik 5%, 10% 20% aja Wah berasa banget gitu ya kenaikannya Selain itu juga dari Dex Uniswap Ada yang melakukan transaksi hingga 511 ribu dolar Atau setara dengan 55 miliaran PP coin Jadi banyak sekali Beberapa transaksi di dalam blockchain Ethereum Yang melakukan entry terhadap si PP ini Jadi PP masih jadi pusat perhatian memcoin di jaringan blockchain Ethereum Apalagi Ethermetry Spot sebentar lagi bakal dibuka perdagangannya Jadi udah kita lihat tunggu dan peledakan selanjutnya aja nih Buat beberapa memcoin yang lahir di jaringan blockchain Ethereum Bahkan kemarin ada yang melakukan transaksi hingga 9 triliun PP yang dipindahkan dari Bybit Jadi beberapa parallel transaksinya kelihatan gila banget sih ya Dan ini beberapa memcoin dengan pemampuan yang cukup lumayan Dalam waktu beberapa jam terakhir Kalian bisa lihat Di sini PP naik lebih dari 21% Pongke 30%, Trump 50%, MOG itu 67% Ini adalah beberapa memcoin yang udah pernah saya bahas semua Ada AFU, Popcat, MOG, ada Trump, People, ada Pongke, ada PP Wah ini udah sering-sering banget saya bahas Dan pokoknya kalau kalian ngikutin perkembangan beberapa memcoin Ya kayaknya udah profit-profit aja nih Apu aja naiknya 76% Dalam satu minggu terakhir Popcat 67% Trump ini yang 4 kali saya bahas 50%-an naiknya Jadi pergerakan dari memcoin itu lumayan banget gitu ya Selain juga ada beberapa prediksi dari PP Harga PP tahun 2024, 2025, 2026, 2027 hingga 2030 Ini beberapa analis mempredisi harga PP di angka dan di tahun tersebut ya Nah dikit kelihatan bahwa pas bulram Ya memang sih kalau dari perkembangan dari Bitcoin Hampir dikatakan setiap 3 tahun sekali Bitcoin itu naiknya gila-gila Hingga 200 sampai dengan 800% pemompaannya ya Jadi lumayan banget kan Bahkan di tahun 2023 ke 2024 itu udah berapa kali lipat pemompaan dari Bitcoin Bitcoin sempat sentuh di angka 17 ribu atau 16 ribu dolar gitu ya Di tahun 2023 atau 2022 kemarin ya Saya lupa itu Kemudian naiknya gila-gilaan Bahkan tertingginya itu di bulan Maret Tahun ini 2024 sempat di angka 73 ribu dolar Ini beberapa predisi yang mananya bisa kalian lihat dan menjadikan acuan Sebenarnya kalau kita lihat sih perkembangan makanya dari Bitcoin sendiri Tapi tidak menutup kemungkinan Beberapa analis juga namanya di dalam dunia cryptocurrency ya Tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya Ini kita lihat beberapa predisi di bulan Juli kemudian di tahun 2024 Penutupannya bisa di angka 0,00054 atau 0,012 dolaran Kemudian tahun 2025 ya sepertinya gak jauh beda Seperti di tahun 2024 sebelumnya Kayaknya sih di angka 0,6 rupiahan ya Kalau misalkan kita lihat ini Tapi memcoin kan gak bisa ditebak Kadang-kadang bisa lebih dari itu Atau bisa turun dari itu Tapi minimal si Pepe standnya itu seperti plocky atau seperti terak klasik deh ya Di angka 1 rupiahan Jadi wah keren banget nih buat Pepe Apalagi holder Pepe sejak tahun 2023 Kayaknya saat ini mau biris kayak manapun Tetap senyum-senyum aja sih ya Yes mungkin itu aja yang dapat saya sampai kembali kalian semua Ingat-ingat ya Semuanya di disclaimer around dan DR Kenapa? Karena di pengaruhi kalian sendiri Selalu guna kamu yang medan santai Jadi apabila market dalam keadaan Biori Dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santui Terima kasih